oke kita lanjutkan lagi sudah ketemu file partnya ada disini front cover tv stb disini kita anggap bahwa file ini asalnya dari customer dan kita sebagai mold maker diberi challenge untuk meng-create mold yang nantinya bisa support untuk produk ini oke kita buka dulu front cover tv stb kita open file dari customer nanti ragamnya akan bermacam-macam bisa juga stb, bisa dari parasolid x underscore t, bisa juga igus, bisa juga macam-macam nah disini kita akan open mempergunakan software solidbox do you wish to import diagnostics on this part? kalau ada warning seperti ini dialog box seperti ini, klik ya saja karena dia akan memeriksa, dia akan mengecek file yang anda create ini file yang anda open ini apakah mengalami kerusakan atau tidak apakah file yang sempurna atau ada cacat atau tidak anda klik yes jika di sebelah kiri bagian dialog box sebelah kiri ini muncul no faulty faces or gaps remain in the geometry dan tidak ada keterangan apa-apa disini maka berarti file ini adalah file yang baik dan bisa dipergunakan dan dilanjutkan untuk proses selanjutnya kita jantang saja tapi kalau disini warnanya bukan hijau dan ini ada beberapa node disini maka kita harus attempt to heal all nanti disini bagian-bagian bawah disini akan muncul attempt to heal all artinya apa? ini software akan secara otomatik merepair semua kerusakan-kerusakan yang ada disini gitu, kita jantang saja oke, inilah tampilan dari produknya ini adalah front cover TV biasanya di bagian tengah ini untuk sensor infrared kemudian bagian sini ada tombol-tombol yang berfungsi untuk volume up, volume down kemudian ada adjusting sound sound up, sound down atau mungkin brightness bagian di sebelah kanan juga ada tombol-tombol lagi ya intinya adalah ada 6 tombol di kanan dan 5 tombol di kiri oke, fungsinya masing-masing seperti apa ya nanti ya terserahlah ya intinya ini hanya sebagai sebuah contoh representasi sebuah front cover untuk TV ini model untuk layar datar ya layar datar yang model LCD LED itu sudah mempergunakan yang model seperti ini oke, kita lanjutkan lagi tapi yang pertama adalah kita akan membuat kita akan membuat hal yang pertama kita lakukan adalah proses scale masuk saja kita mempergunakan multus bagi yang belum muncul multus silahkan dikeluarkan dulu di tab ini caranya gampang mengeluarkannya di klik kanan saja multus kita jantang jika belum ya silahkan di jantang tapi kalau sudah biarkan saja kemudian di area features untuk area kerja silahkan Anda tambahkan move atau copy body delete kit body combine dump split caranya mengeluarkan bagaimana tinggal klik kanan saja di tabnya ini kemudian kita customize lalu masuk ke dalam command setelah masuk command masuk ke features dari features silahkan Anda drag and drop saja gampang saja kita tinggal drag and drop saja misalkan combine atau misalkan ini join Anda klik saja pindah pindah bawakan ke sini join itu namanya join seperti itu salah satu contohnya begitu tapi karena saya sudah saya masukkan semua maka saya tidak perlu memasukkan lagi oke kita lanjutkan lagi proses yang pertama adalah kita melakukan proses scale atau perbesaran sebuah produk plastik pasti akan mengarami proses yang namanya sering gauge sering gauge value itu didapatkan dari mana? dari proses pendinginan karena dari panas awalnya material plastik itu panas kemudian menjadi dingin dipaksa dingin dengan proses pendinginan nah sering gauge value anggap saja ini mempergunakan ABS karena mempergunakan ABS setelah kita cek kemarin di katalog didapatkan bahwa sering gauge value-nya itu besarannya adalah antara 0,4 sampai 0,7 tidak salah 0,4 sampai 0,7 0,4 ditambah 0,7 bagi 2 hasilnya adalah 0,55 oh mohon maaf salah berarti cek dulu caranya cek bagaimana kita bisa ambil dari misumi kita cek di misumi kita masuk ke misumi kita masuk ke misumi itu misumi ada sudah tidak ya nah ini misumi technical data pos halaman paling terakhir ini kalau kita buka itu kita cari dulu nah ini abbreviation plastic material ini sebentar saya akan rotate dulu clockwise kemudian saya akan zoom aduh bentar nah ini saya akan zoom asalnya dari sini kita cek ABS nah ABS ada 2 di sini ABS bisa ini ternyata molding sering gauge rate nya itu nomor 12 ini molding sering gauge rate dalam persen nilainya adalah 0,4 sampai 0,9 jadi kalau 0,4 ditambah 0,9 bagi 2 nilainya adalah 0,65% 0,65% itu kalau dibagi 100 jadinya desimalnya adalah 0,0065 maka dia harus diperbesar nah hal yang agepatnya adalah ketika kita memperbesar cetakan plastiknya kan logikanya harus lebih besar daripada produknya maka nantinya cetakan plastiknya akan lebih besar daripada ukuran produk aslinya karena lebih besar maka ini nanti rumusnya adalah 0,065 nilai sering gauge value nya ditambahkan dengan 1 1 itu maksudnya adalah rasionya yaitu rasio 1 banding 1 oke kemudian 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 kita akan setelah dimasukkan 1 banding 1 maka kita nanti masukkannya ke scale kita mempergunakan fitur scale ini centroid uniform scaling kita ganti 1,0065 kita masukkan seperti ini sederhana saja maka nanti size dari produk ini akan berubah menjadi lebih besar 0,0065 kalinya kita cek centang nah dia akan mengambil kebesaran sedikit tidak apa-apa lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah memastikan bahwa top plane dengan bidang parting line adalah hal ini pertanggung parting line yang akan kita rencanakan adalah mempergunakan parting line ini surface ini menjadi parting line kita cek dulu apakah dia memiliki thickness memiliki selisih dibandingkan dengan top plane kita evaluate measure antara ini dengan top plane nah oh ternyata ada normal distance disini senilai 0,07 artinya apa belum paralel belum satu bidang makanya tugas kita adalah membuatnya menjadi satu bidang oke kita move saja features move atau copy body kita pindahkan ini tidak kita copy kita ganti menjadi constraint ya font range nya matte setting seperti assembly ini contohnya jadi kita klik antara surface ini dengan plane top plane ya dengan top plane nah seperti ini coinciden add lalu jantung dengan demikian antara surface ini dengan top plane sudah satu bidang oke jangan lupa setiap setelah selesai kita melakukan proses perubahan pada file kita jangan lupa save dan save nya jangan di save product tapi kita save as dulu save as kemudian kita ganti namanya menjadi front cover tv 1.001 strip 0065 artinya apa dia sudah mengalami proses perkalian terhadap siling gauge value nya jadi kita save nah step pertama selesai selesai Terima kasih.